PEMIRSA KASUS Upi telah tenang di sisi sang pencipta. Bayi berusia sehari ini meninggal karena terlambat ditangani. Pihak rumah sakit mendiagnosa Upi yang lahir prematur 6 bulan dalam kandungan ini telah meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan di rumah sakit bersalin Kartini, Cipulir, Jakarta Selatan. Pihak rumah sakit pun kemudian mengeluarkan surat keterangan kematian untuk sang bayi. Namun sungguh mencengangkan, bayi berjenis kelamin perempuan ini ternyata masih bernafas saat dibawa pulang orang tuanya. Sang ayah, Ali Azwar pun segera membawa putrinya kembali ke rumah sakit untuk segera ditangani. Namun sangat disayangkan, bukannya mendapat penanganan medis. Pihak rumah sakit justru meminta uang jaminan sebesar 10 hingga 15 juta rupiah untuk dirujuk. Katanya kalau mau dirujuk ke rumah sakit lain, harus sediakan uang DP 10 juta minimal katanya. Ya saya bisa itu jadi kelewengan gitu kan. Pusing. Nyari duit kemana, itu saya telepon keluarga. Itu saya kumpulin keluarga semua dulu. Masih kondisi hidup? Masih. Masih kondisi hidup. Karena ketiadaan biaya dan tidak segera ditangani, UPI meninggal dunia. Sementara itu pihak rumah sakit bersalin Kartini Cipulir, Jakarta Selatan membantah telah meminta sejumlah uang. Itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian bayi itu dibawa pulang, jam 20.30 bayinya dibawa lagi. Dalam keadaan memang lemah bayi itu. Maksudnya biru lah gitu ya. Kita tidak minta uang jaminan Pak. Jadi yang 15 juta itu mungkin bapaknya keadaannya panik ya. Jadi dikiranya kita yang minta. Selama ini sih kita tidak pernah minta uang jaminan. Keluarga UPI sangat menyayangkan keteladoran pihak rumah sakit yang cepat mengeluarkan surat kematian, padahal putrinya belum meninggal dunia. Pihak keluarga berencana akan menuntut rumah sakit yang diduga telah lalai hingga menyebabkan UPI meninggal dunia. Dari Jakarta, Andwi Puntoro dan Gary Stefano melaporkan.